Nelayan di desa kurau Kabupaten Bangga Tengah menjerit lantaran sulitnya mendapatkan BBM jenis solar yang digunakan untuk melaut. Meskipun lokasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan berada tak jauh dari tempat berlabuh kapal milik mereka, kondisi ini sudah terjadi dalam kurun waktu hampir dua bulan terakhir. Para nelayan harus membeli bahan bakar tersebut ke SPBU terdekat dengan harga dua kali lipat dari biasanya. Para nelayan menduga sulitnya mereka mendapat bahan bakar karena adanya penyimpangan maupun peralihan fungsi bahan bakar tersebut kepada para oknum yang menggunakan tangki siluman untuk memenuhi kebutuhan penambangan ilegal. Banyak minyak yang keluar, tidak sesuai lagi, ya banyak. Bukan kami sekarang, apa namanya, sisa dikasih Pak, sisa-sisa yang para pekerja di SPDN sekarang. Kami ini keluar, banyak tanki-tanki siluman, kami sisa-sisa dikasih ya. Kalaulah habis orang itu dijual di luar, baru kami dikasih sisa. Itulah, sering minyak tidak dapat, tidak cukup. Nelayan berharap, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti persoalan yang dihadapi nelayan desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, sehingga ke depan hal ini tidak lagi terjadi. Dari Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Sultan Saleh, TVRI Bangka Belitung melaporkan.